Sementara itu salah satu pelaku teror Tamrin, Ahmad Muhazan, berasal dari Indra Mayu, Jawa Barat. Keluarga menanti kedatangan jenazah Ahmad, sementara warga menolak jenazahnya dimakamkan di desa mereka. Ahmad Muhazan merupakan satu dari empat pelaku teror di Tamrin, Jakarta, Kamis lalu. Ibu unda Ahmad saat ini tengah menanti jenazah sang putra. Keluarga Ahmad meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat Indonesia untuk perbuatan Ahmad. Kami mewakili keluarga yang mohon maaf atas tindakan keluarga kami yang seperti itu. Ya tolonglah cuman barangkali itu keluarga kami hajan merupakan punya, menurut publik ini memang jelas kan, melakukan tindakan kesalahan secara kemanusiaan. Cuman tolonglah bagi warga jenazahnya sudah meninggal, pelakunya sudah meninggal, tolonglah hormati pihak keluarganya. Warga tempat keluarga Ahmad tinggal menolak kedatangan jenazah. Alasannya perbuatan Ahmad telah melukai hati warga. Dan khusus warga desa Kedungu ini adalah menolak dengan jenazah itu. Kenapa? Kita dalam tinjuan syariat itu sudah dimasukkan buhot. Buhot itu istilahnya pembangkang negara. Polisi telah merilis empat pelaku teror Tamrin, salah satunya Ahmad Muhazan. Ahmad mengalami luka parah di bagian perut. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.